Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kewarasan akal dan kewarasan hati Karena tanpa kewarasan akal dan kewarasan hati Kita tidak akan bisa membedakan antara kebenaran dan kesalahan Para sahabat semuanya, malam ini saya menyaksikan podcastnya Gus Yusuf Mars Di channel Pada Suka TV bersama Alumi Sepuhlir Boyo Sekaligus asisten nursid dari Geyaji Haluan Yakni beliau Geyaji Asnawi Ridwan Dalam menanggapi pergantian Ketua Jatman Pak Lutfi Bin Yahya Setelah saya lihat secara seksan dan setelah saya amati Mulai awal sampai akhir Kurang lebih durasinya 16 menit 10 detik-an Dan para sahabat semuanya Bisa disimak di channel Pada Suka TV Bahwa Alumi Sepuhlir Boyo tersebut Geyaji Asnawi Ridwan Ini Mengatakan ya Pakai bahasa saya ini ya Kesimpulannya pakai bahasa saya Mengatakan bahwa Pergantian Pak Lutfi Bin Yahya Sebagai Ketua Jatman Itu sudah tepat Dan bahkan harus Kenapa? Karena ada beberapa alasan-alasan Alasan yang pertama Bahwa Sesuai dengan ADRT Ketua Jatman Itu maksimalnya dua periode Ya Akan tetapi Pak Lutfi Bin Yahya Itu lebih dari itu Bahkan Kalau dihitung mulai awal menjabat Sampai sekarang Kurang lebih Pak Lutfi Bin Yahya Ini mendapat Sebagai Ketua Jatman Kurang lebih 24 tahun Ini artinya Bahwa Jabatannya Pak Lutfi Bin Yahya Di Jatman Sebagai Ketua Ini Menyalahi ADRT Karena Di ADRT Dikatakan Maksimal Dua Periode Itu alasan yang pertama Kemudian Alasan yang kedua Beliau Ke Yaji Asna Wirituan Mengatakan Bahwa Kekuasaan yang Terlalu panjang Ini akan Meninggalkan Tiga hal Jadi saya ulangi ya Bahwa Kekuasaan Yang terlalu panjang Jabatan yang Terlalu panjang Ini akan Meninggalkan Tiga celah Apa Tiga celah itu Yang pertama Tersendatnya Regenerasi Kepemimpinan Ya otomatis Belum dikuasai Kok sampai 24 tahun Ya Jadi Regenerasinya Enggak ada Regenerasi Kepemimpinan Kepemimpinannya Enggak ada Belum dikuasai 24 tahun Otomatis Tersendatkan Jelas Tersendat Kemudian yang kedua Yang kedua Celahnya adalah Mandulnya Program-program Inovatif Untuk Memenuhi Kebutuhan Umat Ya Jadi kalau Kepemimpinan itu Terlalu lama Pemikiran Inovatif Dalam Apa Masalah Keumatan Masalah Untuk Merubah Kemajuan Keumatan Khususnya Dalam Toreko Ini Monoton Ya Stagnan Monoton Itu-itu Saja Lihat Selama 24 tahun Enggak ada Bedanya Sama Ya Kemudian yang ketiga Celah yang ketiga Ketika Kekuasaan Ini Dipegang Terlalu Lama Terlalu Panjang Dikawatirkan Adanya Pihak-pihak Yang berada Di Circle Kepemimpinan Itu Yang Memanfaatkan Kedudukannya Untuk Kepentingan Pribadi Semestinya Para Zabat Semuanya Sudah Tahu Selama 24 Tahun Makam Palsu Banyak Makam Makam Palsu Siapa Yang Buat Ya Yang Menjabat 24 Tahun Itu Yang Memalsukan Makam KRP Sumo Diningrat Ya Ketua Jatman Yang Tidak Memimpin 24 Tahun Itu Yang Membaalikan Pahlawan Pahlawan Indonesia Ya Ketua Jatman Yang Menjabat Selama 24 Tahun Itu Siapa Lagi Ya Yang Memanfaatkan Makam Keramat Untuk Setor Uang Lima Karung Setiap Tahun Siapa Ya Ketua Jatman Yang Memimpin Kurang Lebih 24 Tahun Ini Rawan Untuk Dijadikan Kesempatan Dalam Kepentingan Pribadi Karena Nyaman Ya Nyaman Ternyata Manfaatnya Enak Terus Enak Nyaman 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 Sampai 24 Tahun Ya Itu Alasan Yang Yang Kedua Ya Alasan Yang Kedua Karena Kekuasaan Yang Terlalu Panjang Akan Meninggalkan Tiga Jelah Kemudian Alasan Selanjutnya Adalah Bahwa Salah Satu Pergantian Kedua Jatman Adalah Karena Untuk Menghidupkan Kembali Karena Untuk Apa Meluruskan Kembali Sejarah Organisasi Torekoh Jatman Yang Sejarahnya Ini Sudah Dibelokkan Yang Sudah Diluruskan Salah Satunya Adalah Masalah Apa Orang Yang Memprakarsai Berdirinya Torekoh Jatman Aslinya Ya Organisasi Torekoh Itu Diprakarsai Oleh Empat Orang Dan Empat Orang Ini Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Telah Pernah Dikatakan Oleh Ketua Jatman Yang Sudah Menjabat 24 Tahun Ini Sebenarnya Sekali Lagi Yang Memprakarsai Berdirinya Organisasi Torekoh Jatman Itu Adalah Pertama Kiai Musleh Dari Menangin Demak Jawa Tengah Kemudian Yang Kedua Kiai Nawawi Purworejo Dan Ini Adalah Insyaallah Apa Dari Kiai Haluan Jadi Saksi Hidupnya Masih Ada Haluan Itu Saksi Hidup Bahwa Yang Memperakarsai Berdirinya Organisasi Torekoh Jatman Itu Empat Orang Yang Sudah Yang Akan Saya Sebutkan Dua Kiai Lagi Yang Ketiga Adalah Kiai Mandur Tumandum Kemudian Yang Keempat Adalah Kiai Mas Ruhan Ihsan Yang Keempat Ulama Ini Tidak Sesuai Dengan Yang Disebutkan Oleh Ketua Jatman Yang Telah Mendapat Selama Kurang Lebih 24 Tahun Oleh Karenanya Alumni Sepuh Nirboyo Ini Mengatakan Bahwa Ya Memang Pakai Bahasa Saya Ya Memang Sudah Tepat Bahwa Ketua Jatman Yang Sudah Menjabat 24 Tahun Ini Diganti Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Mari Kita Berdoa Mudah-mudahan Ketua Jatman Yang Akan Menggantikan Pak Ludi Bin Yahya Ini Adalah Memang Benar-benar Putra Nusantara Dalam Segi Ilmu Torekoh Dalam Segi Ilmu Tasawuf Dan Torekoh Tasawuf Ini Dengan Sanat Yang Jelas Yang Soeh Sehingga Bisa Memimpin Jatman Untuk Lebih Berkembang Lagi Untuk Lebih Cernih Lagi Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Torekoh Torekoh